Tapi menyebut anjing, menyebut babi kepada ulama yang beneran. Ulama yang bisa ngaji, yang akhlaknya baik-baik, yang peduli dengan bangsa dan negara itu disebut anjing, disebut babi oleh orang-orang yang ngakunya ulama. Dan ngakunya turunan nabi. Kira-kira pantas apa enggak? Pantas apa tidak? Kira-kira masuk enggak kriteria turunan nabi? Baginda nabi Muhammad kira-kira senang enggak dengan orang seperti itu? Terus apakah itu perilaku tersebut mengangkat derajat nama baik keluarga nabi Muhammad? Tidak. Malah justru merusak nama baik nabi Muhammad dan milahnya nabi Muhammad, agamanya nabi Muhammad s.a.w. Jika ada seseorang mengaku keturunan nabi, kemudian bersikap seperti itu jauh dari sang nabi. Orang-orang di luar Islam akan berkata, hmm ternyata agamanya Muhammad itu buruk seperti itu. Kenapa kau katakan demikian? Tuh turunannya saja begitu. Akan berkata demikian. Yang akhirnya mereka akan mengejek agama Rasulullah s.a.w. Mengejek agamanya Allah. Jangankan orang yang mengaku turunan. Orang yang tidak mengaku turunan saja, tapi seorang muslim. Jika akhlaknya buruk, orang di luar Islam akan mengejek agama Islam ini. Padahal itu bukan turunan nabi. Apalagi yang mengaku turunan nabi. Bagaimana dengan orang-orang di luar Islam? Atau jangan-jangan orang yang sudah Islam pun tapi masih abangan. Mereka akhirnya memilih keluar dari Islam. Karena apa? Karena orang-orang yang mengaku mendekler diri mereka sebagai turunan nabi. Akhlaknya ternyata buruk. Akhirnya mereka menyatakan diri keluar dari Islam. Karena apa? Katanya. Lihat tuh turunan nabinya saja begitu. Berarti memang sebetulnya ajaran Muhammad ini tidak bagus. Nanti mereka akan berkata demikian orang-orang non-muslim itu. Mereka tidak membaca Al-Quran. Tidak mempelajarinya. Mereka tidak mempelajari hadis sang nabi. Sunnah sang nabi. Yang mereka pelajari tentang Islam adalah akhlak kita. Perilaku kita. Itu gambaran Islam menurut mereka. Sahabat-sahabatku yang di rahmati Allah SWT. Siapa yang tawadu kepada orang kaya karena kekayaannya? Tawadu kepada pejabat karena jabatannya? Fakut zahabat sulusah dinihi telah hilang dua per tiga agamanya. Tapi bukan berarti kita harus bersikap congkak, bersikap arogan juga kepada mereka. Bukan berarti demikian. Ketemu dengan orang kaya, kemudian arogan. Eh goblok, siapa kamu anak? Bukan begitu. Ketemu dengan pejabat Asia, pejabat korup, pejabat goreng. Ketemu dengan mereka, tidak berarti demikian juga. Pejabat laknat, tidak begitu. Ketemu dengan mereka yang bersahaja saja biasa. Tapi tidak berarti ketika ketemu mereka berendah, tapi dihadapan orang tua kita, congkak. Tidak melakukan birrul walidain. Tidak menjaga perasaan mereka. Itu tanda anak yang durhakan. Itu seperti itu. Di tempat kerja. Kepada pimpinan tawa itu. Di rumah, yang sejak kecil disuapi oleh orang tuanya, membangkau. Sombong. Bisanya cuma menuntut. Anak-anak sekarang banyak seperti itu. Kalau kepada orang tua, bisa menuntut saja. Untung kamu tidak dibunuh oleh ibumu pada saat kamu lahir. Menurut psikologis, wanita yang melahirkan anak, ada kalanya yang mereka mengalami baby blues. Bahkan bisa jadi si anak dibunuh, ditinggalkan. Bisa. Tapi beruntunglah kalau kita sekarang hidup sampai dewasa, berarti ibu kita bisa menahan kondisi seperti itu. Padahal ibu kita lebih sulit keadaannya dibandingkan kita. Harusnya kita bisa memuliakan mereka. Lebih daripada para pejabat. Lebih daripada para agenia. Ya kita tetap beretika dengan siapapun. Dengan orang kaya kita beretika. Dengan orang, dengan para pejabat beretika. Dengan orang miskin kita beretika. Dengan orang-orang fakir kita beretika. Bersahaja tetap dimanapun. Kenapa kok dikatakan dua per tiga agamanya hilang? Ayah li'anna syari'ata ayyakuna ta'zimun nasi li'ajli solahihi wa li'ajli ilmihi du'unat ta'zimi li'ajli malihi Karena sesungguhnya syari'at ini mengajarkan bahwa menghormati manusia itu haruslah karena amal solehnya. Karena kesolehannya. Dan juga karena keagungan ilmu'nya yang ia ajarkan dan ia amalkan. Bukan mengagungkan mereka karena hartanya saja. Karena siapa yang mengagungkan harta maka ia akan mudah menghinakan ilmu dan amal soleh. kadang juga aneh orang-orang yang kepada pimpinan-pimpinan pejabat-pejabat tinggi bisa hormat. Tapi kepada orang-orang alim yang bersahaja kepada fuqoha mereka merendahkan. yang padahal pada saat mati saya yakin mereka butuh kepada orang yang berilmu mengerti syari'at bagaimana cara memulasaraknya dengan baik dan benar. Betul tidak? Mereka tidak akan berharap kepada para pejabat tinggi itu untuk memulasarak jenazahnya. Karena para pejabat tinggi itu mana mau mereka memulasarak jenazah bawahannya. Tapi kadang sekarang baru jadi ASN baru jadi punya jabatan sedikit kepada orang-orang alim orang-orang soleh itu merendahkan. Padahal pada saat mati dia butuh disolatin oleh orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh tanpa dibayar pun mereka datang mau menyewalatkannya. Betul tidak? Siapa yang akan mengusung jenazahnya? Masyarakat umum kaum muslimin muslimat yang memiliki kesolehan hatinya. mau mengantarkan jenazahnya. Bukan pejabat-pejabat itu yang akan mengusung jenazahmu bangkaimu. Bukan. Yang akan mengeduk tanah untuk bangkaimu. Bukan para pejabat itu. Bukan. Bukan para pengusaha kelas atas itu. Bukan. Tapi kaum muslimin muslimat yang hatinya memiliki kesolehan mereka yang mau menggalikan tanah untuk bangkai kita. Yang bahkan mau menghadiahkan doa bacaan Quran untuk kita untuk ruh kita. Mereka orang-orang mu'min muslimin muslimat yang mengerti tentang nilai pahala nilai kesolehan. Bukan mereka orang-orang besar itu yang hanya mengerti tentang nilai intrinsik uang nilai tukar uang nilai nominal uang. Kau muslimin muslimat yang memiliki kesolehan yang memiliki ilmu yang akan menyampaikan itu yang melaksanakan itu untuk kita. Jangan bersikap congkak angkuh arogan dan sombong. Yang akan mentahlilkan kita siapa setiap malam rela tulus ikhlas membacakan Quran untuk kita mendoakan kita siapa Maka bersyukur bagi kita kita yang berkomunitas di majlis seperti ini di majlis ilmu di majlis para fukuhah di majlisnya orang-orang alim di majlisnya orang-orang salih seperti panjadangan semua karena apa? Meski bukan keluarga meski bukan kerabat bahkan tempat lahir jauh dimana-mana kita akan saling mendoakan satu sama lain yang tak mampu menyolatkan di hadapan jenazahnya mereka akan melakukan penyolatan dengan cara salat gaib untuk kita karena kita ada pada satu majlis ilmu majlis kebaikan majlis memperbaiki diri majlis mengikuti kitabullah dan sunnahnya sang rasul majlis yang mengikuti akhlak para salaf soleh maka siapapun yang ada pada komunitas tersebut tentu akan saling peduli dengan teman-temannya bukan hanya di dunia bahkan nanti di akhirat diriwatkan oleh rasul orang mu'min yang ketika di dunia bersama-sama berjuang beribadah kepada Allah melakukan amal soleh bersama kalau ada yang lebih dulu masuk ke dalam surga tapi teman-temannya masuk ke dalam neraka maka yang di surga ini akan rindu cari-cari temannya ternyata tidak ketemu dia akan berkata kepada Allah Ya Rabbi ketika sebelumnya ditanyakan dimana teman-temanku yang dulu solat berjamaah bersama kami ketika di dunia puasa bareng-bareng bersama kami ketika di dunia berhaji umroh bersama-sama ketika di dunia akan tetapi kau gak ketemu kata Allah tuh masih di neraka karena banyak dosa dan kesalahannya akhirnya dia mengeluh seperti itu bukan mengeluh mengadu dia meminta merengek kepada Allah Ya Rabbi kau masukkan kami ke dalam surga namun kau masukkan teman-teman kami ke dalam neraka padahal dulu kami bersama-sama menghamba kepada engkau beribadah kepada engkau Ya Allah maka kata Allah pergilah kalian ke dalam neraka sekarang keluarkan teman-teman yang kamu kenal dari neraka keluarkan ambil bawa masuk ke dalam surga dicari ketemu diambil masuk ke dalam surga laporan sudah ya Allah kata Allah cari lagi teman-temanmu meskipun hanya memiliki keimanan tersisa satu dirham saja ukurannya cari ketemu dimasukkan ke dalam surga sudah ya Allah cari lagi kata Allah teman-temanmu meskipun yang ketika matinya cuma tersisa keimanannya setelah dirhamlah ukurannya kira-kira dicari agak susah ketemu juga dimasukkan ke dalam surga sudah ya Allah cari lagi kata Allah teman-temanmu yang dulu menghambak kepada aku bersama kalian yang meskipun sisa keimanannya hanya sebesar butiran pasir saja dicari agak susah agak susah dipanggil-panggil ketemu akhirnya dimasukkan ke dalam surga akhirnya mereka bersama-sama bersyukur kepada Allah dalam surganya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin semoga kita bisa saling memberikan syafaat satu sama lain yang terpenting niat dan tujuan di majlisnya benar niat dan tujuan di majlisnya benar bukan pura-pura ada modus kepada teman-temannya temannya bertujuan benar menuju pada Allah tapi kita mulai memiliki modus untuk memanfaatkan teman kita bukan itu tapi kita harus bersama-sama tujuannya benar agar Allah memperkenankan teman kita mensyafaati kita telah berkata Al-Sayyid Al-Syarif Al-Syikh Abdil Qadir Al-Jilani Quddas Allah Sirrah Sultanul Awliya La buddha li kulli mu'minin fisa iri ahwalihi min falatati asyia'a seyugiyaknya seharusnya setiap orang mu'min itu selalu berada pada tiga keadaan di setiap tingkahnya di setiap keadaannya harus ada pada tiga poin ini apa tiga poin tersebut amrun yamtafiluhu berkesesuaian dengan perintahnya Allah yang kedua wanah yun yajitanibuhu harus senantiasa menjauhi larangan Allah wa qadarun yaradabihi dan harus senantiasa rita dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya paling sedikitnya keadaan orang mu'min tidak hilang sama sekali dari salah satu tiga hal tersebut setidaknya ada satu yang nempel masih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudas Sultanul Awliya Maka seyogyaknya bagi seorang mu'min dia harus senantiasa berjuang menetapkan keadaan itu pada kolbunya menetapkan kolbunya jiwanya pada tiga hal tersebut pada tiga tingkah tersebut dan senantiasa terus mengingatkan dirinya berkata kepada dirinya tentang tiga hal itu terus menegaskan kepada dirinya tentang tiga hal ini aku harus ikuti seluruh perintah Allah aku harus jauhi larangan Allah dan hai jiwa engkau harus ridho dengan ketahapan Allah senantiasa terus menerus kita berkata kepada jiwa kita demikian dan berjuang untuk mengajak seluruh organ tubuh kita agar mengikuti tiga poin tersebut agar menetapi tiga poin tersebut itulah ajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadda Sallahu Sirrah Masyur Al-Muslimin saudara-saudaraku yang beriman dimanapun berada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq Radiyallahu An beliau memberikan pelajaran ada tiga perkara yang tidak bisa diraih kecuali dengan tiga hal Al-Ghaniyyubil Munah sekali lagi sebentar Talatun natudruk bitalatin ada tiga hal yang tidak akan bisa diraih atau dicapai dengan tiga hal apa itu Al-Ghaniyyubil Munah kekayaan tak dapat diraih dengan angan-angan atau lamunan Nek siro kepengen jadi wong sugi tapi males kerja kepengen gelelengan baik menang padu mancingnya doang tapi usaha gak mau kerja gak mau orang seperti itu tidak akan sukses pengennya leha-leha leyeh leyeh meskipun anak sekolahan lulusan sekolahan saat ini mungkin kerja di pabrik bisa kalah oleh orang yang lulusan SDSMP tapi mau usaha mau kerja punya dedikasi mau belajar bisa sukses mereka dibandingkan ngandelin selembar kertas ijazah tapi leha-leha bisa kalah oleh orang-orang yang dibawahnya secara seterata pendidikan tapi punya hemah semangat yang luar biasa dan saya jangankan gusti Allah saya lebih senang dengan orang-orang yang punya semangat punya etos kerja dibandingkan orang yang malas baru bekerja baru mengerjakan sesuatu kalau disuruh tidak punya tanggung jawab itu saya sebagai manusia apalagi Allah ta'ala manusia saja tidak akan suka dengan orang yang tidak punya tanggung jawab contoh penjenengan kerja di suatu perusahaan sebagai karyawan contoh lah itu kemudian jenengan dijanjikan akan mendapatkan gaji sekian kemudian nanti ada tunjangan sekian tapi kerjanya asal-asalan kalau ada pimpinan saja ada pengawas datang baru kerja kalau enggak ya leha-leha saja tidak mau ngerjain apa-apa berarti itu tidak tanggung jawab hanya enaknya saja berarti numpang urip yang seperti itu tidak amanah khianat berarti awas hati-hati dengan sifat khianat akan menghancurkan pemilik sifat khianat bahkan bisa menghancurkan orang lain memang susah cari orang yang di zaman sekarang cari orang yang punya dedikasi jadi orang yang amanah tidak mudah sekarang itu kalau kita menemukan orang seperti itu kita mendapatkan harta karun tapi kalau kita menemukan orang yang tidak amanah menemukan orang yang leha-leha tidak tanggung jawab itu harta kirdun tahu gak kirdun nyemot nyemot pengennya rakusnya aja kalau urusan makan harta kirdun bukan harta karun yang yang kedua kau tidak akan dapat meraih awet muda atau sifat muda kemudahan kepemudaan dengan hanya menggunakan semir rambut maksudnya bagaimana ini nasihat buat kita agar kita mau sendiri sekeras apapun upaya kita untuk bisa awet muda untuk tampak seperti masa muda tidak akan pernah kita mendapatkan masa muda itu kembali barangkali hanya kamuflase saja atas penampilan kita rambut kita bisa cet rambut kita bisa warnai menjadi hitam seolah-olah masih muda padahal wuj wajah mungkin kita bisa suntik dengan skin booster kita bisa tarik tambang pakai kail pancingan dikit set menuan dikit gitu kan kita bisa saja operasi plastik ember bekas kita bisa lakukan apapun mungkin untuk itu tapi tidak bisa memungkiri wajah kencang leher kendor betul tidak lebih lebih di bawah leher lebih kendor lagi betul tidak nah jangan pada saat kita bercermin kemudian tampak karena kita menggunakan teknologi tertentu kemudian kita merasa wah masih muda kemudian tidak mawas diri tidak ingat dengan mati tidak ingat dengan mati yang akhirnya makin tua makin jadi itulah tua-tua keladi boleh kita berjuang berupaya supaya awet muda pakai lotion pakai serum kemudian juga tapi jangan sampai yang melanggar aturan syariat seperti apa alis dicabutin kemudian setelah dicabutin kemudian ditanam injuk oh ayak-ayak way manih tidak injuk ditanamnya benang kan katanya disulam berarti kan diobras ada yang alisnya diobras kemudian idung dirubah pakai patuk burung kakak tua macam-macam sekarang biwir di jebleh jebleh mas benang sealus-alus buatan gusti Allah biwir di jebleh jebleh ya mungkin awalnya sama biasa saja tapi beberapa tahun kemudian memasuki masa-masa umur tertentu buh bararengok ya tak buh banget deh wah jangan bubararengok terus di kerapukan dipukulin oleh seorang kampung dia namun buh buh gitu kan itu akibat apa akibat kita tidak mawas diri kalau ingin bersinar dengan anggun dengan gantengnya cantiknya sering-seringlah wudhu ya sering-seringlah wudhu inner beauty nya keluar plus ditambah lingkarilah wajahmu dengan neon pasti bercahaya setuju selamat lalu kemudian nasihat yang ketiga wajahmu wasihatu wajahmu kita pokoknya pokoknya kalau sakit tenang ada obat kita tidak mau pantrangan kita tidak mau menjaga kesehatan tidak mau olahraga makan asal gua bersuai yang penting nikmat enak barusan makan ini ada melihat itu makan lagi mindsetnya makan 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 kalau dinasihati awas hati-hati nanti kena diabetes gampang tenang tahu obatnya ada obatnya apakah dengan obat itu kemudian dengan terus mengkonsumsi obat kamu bisa dikatakan sehat yang ada sebetulnya kamu hanya berupaya menghilangkan rasa sakit itu karena orang sehat tidak perlu obat-obatan betul kan yang diobat itu berarti tidak tidak sehat jadi jangan mindsetnya itu konyol atau konyil bukan unyil bukan saya bukan imam unyil enggak bukan unyil konyil konyol maksudnya bukan unyil bukan bukan saya yang biasa unyil-unyilan bukan unyil-unyil kucing beda dong beda orang yang berpikir bahwa sehat itu dengan berobat kemudian dalam kehidupannya dia tidak pantrangan tidak menjaga tidak membatasi tidak mengatur dirinya makannya gula-gula terus konsumsi gula-gula terus enggak apa-apa enak kalau saya senang manis kopinya manis kemudian yang lain dan offer kita boleh makan yang manis-manis konsumsi yang manis boleh tapi jangan offer karena kalau saya melarang total nanti jualan istri saya enggak laku nanti kan jualan istri jangan lagi kita juga ada butuh gula apa itu liver kita butuh tapi tidak boleh berlebih tidak boleh berlebih kalau total meninggalkan juga tidak bagus juga karena ada tetangga saya kena liver karena diet total meninggalkan gula tetangga saya dari rumah saya kata suaminya ketika waktu itu kena liver ternyata karena apa karena seringkali total meninggalkan gula sampai nasi enggak karena ingin apa bagus bentuk tubuhnya mungkin ternyata justru malah kena kita juga harus sadar bahwa dalam makanan dan minuman kita seringkali juga itu mengandung gula nasi tapi ya dibatasi jangan nasi habok habok air gawe hantu air gawe goreng cicing air kejok kudu kudu enam puyak buh lauk naong buh 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 gawe hantu ngejablo buh 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 tidak terbakar pantas jadi penyakit saya model mangdeden wala mengangkatan galon berapa puluh galon panasan cacak daang nalobage kawes kawes dikawes 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 cicing cicing terbak ya ada harkudu gede itu meren mengendap triglyceridanya yang akhirnya menjadi kerak dalam tubuh kita dalam aliran darah mo'alillah gitu magim offer gerak 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 ya maka panasan aduh panas gitu kan gerak sautik ngangkat galon mas tolong angkatin bergerak ayo bergerak kan resolusi tahun 2024 kan bergerak bergerak jalan ke masjid ya maka masjid deket masjid komplek bisa deket bisa jalan kaki pakai motor coba lima kali ke masjid pulak balik lempang ya panas apa panas anda deket di kompleks sorangan sehat masjid deket boroboro ke pasar ke masjid aku pakai motor sehat kalau ada karat ya keluar bahasa karawang astagfirullahalazim salam ala nabi muhammad ya cobalah bergerak 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 harus mau bergerak bagus jalan kaki itu bagus penting jalan kaki jangan males jalan kaki kemudian kita mengerjakan pekerjaan rumah ngapel apa angkat 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 barang di rumah kalau gak ada pekerjaan angkat kulkas pindah di ruangan pindah di tu kan ke luhur gitu ya ada tuh metabolisme tubuhnya bagus nantinya kemudian puasa puasa seperti Senin Kamis Ayam Mulbir yang rajin ya yang rajin kenapa itu adalah teori atau metode intermittent faster you know itu diet yang dibutuhkan oleh tubuh mempuasakan sel-sel tubuh kita organ tubuh kita terlebih organ dalam supaya apa jangan sampai insulin di dalam tubuh kita itu terlampau banyak sedangkan anti-insulinnya kita tidak memproduksinya jadi nanti bahaya harus mau ya puasa kalau ada pertanyaan duh saya pengen kurus gimana nih sebetulnya yang paling paten itu puasa dan memperbanyak nafas saya tanyakan kepada para ahli proses pembakaran triglycerida dalam tubuh kita yang paling paten itu adalah puasa dan memperbanyak nafas gimana dong berarti saya harus halain keketuan iya gak apa-apa memang halain keketuan cek batur ayamane kos gogo bahaya kenapa demikian seperti halnya pembakaran kayu itu butuh oksigen betul tidak kalau tidak ada oksigen kan seringkali diajarkan oleh tim pemadam kebakaran cara memadamkan api kotiko gas terbakar bagaimana pakai handuk basah dirungkup itu bisa langsung mati karena butuh itu juga sama dengan tubuh kita kita butuh oksigen untuk pembakaran triglycerida lemak darah kita diantara cara memperbanyak oksigen yang masuk dengan memperbanyak bernafas adalah bergerak maka olahraga adalah metode untuk memperbanyak pernafasan supaya ada oksigen yang bisa memecah triglycerida tersebut faham faham kalau yang perempuan gimana dong kan jarang begitu kita salah kini kawin insyaallah kurus kurus langsung sok ngebatin assalamualaikum Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh